Secret Pencarian bakat tahun 2012 yang pernah berkolaborasi dengan musisi Ariel Noah dan Andika Mahesa ini kini aktif menjadi YouTuber bersama sang istri dengan subscribers lebih dari 1 juta. Ditipu oleh sang manajer pada tahun 2015 hingga harus menjual motor guna memenuhi kebutuhan hidup tegar di komentari netizen yang mencurigai kehamilan sang istri dan menyebut perutnya sudah membesar seperti hamil 7 bulan padahal baru 5 bulan. Bagaimana cara tegar Septian menghadapi istri yang ngidam ketika hamil? Dan bagaimana kedekatan keduanya dengan sang ayah sebelum dikabarkan meninggal dunia pada 4 Agustus kemarin? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Yeay saudara tegar sama Sarah. Nih udah menikah. Coba kita lihat ya ada artikelnya ya kalian kan menikah di tahun ini ya kan. Sebelum di awal-awal pandemi kita harus di rumah aja ya. Di awal-awal pandemi. Di setiap Septian hamil. Ini artikelnya. Kelihannya ini. Yang sempat kalian sempat kalau mau menikah umur 18 keluarga kamu sempat gak setuju kan? Iya waktu itu sempat gak setuju. Tapi kan. Kamu sendiri juga kan sempat bilang kata gak mau nikah muda juga kan? Iya waktu itu emang sempat gak mau nikah muda tapi itu kalau tegar pikir-pikir sih. Daripada tegar banyak yang hujat tegar, netizen-netizen ya kan. Memang hujat kenapa? Iya. Ah lu pacaran-pacaran gak boleh gak mau nikah-pacaran gini-gini. Ya udah. Aku memutuskan untuk jadi gentleman dan aku menikahi. Padahal kan netizen komentarnya jangan pacaran. Kamu malah memutuskan untuk menikah. Bukannya gak pacaran gimana sih? Jadi serba salah juga sih ya? Serba salah. Gak tapi sebenernya waktu kamu sempat bilang kan kamu bikin konten tuh. Aku ngomong ah nikah muda. Itu kamu omongin gara-gara kamu abis putus sama dia ya? Iya. Bener kamu putusnya gara-gara dia selingkuh. Jangan asara lah. Jangan asara. Enggak lah gak selingkuh istia lah aku. Ya dia sama yang lain, tegar juga sama yang lain udah deh. Jadi kayak berbeza aja gitu. Itu kan tapi jaraknya deket banget. 2019 kan habis putus. Terus kalian nikahnya kan bulan Maret 2020. Pendek itu perubahan yang terjadi dalam kehidupan kalian. Ada apa tuh di antara jeda-jeda itu tuh? Aku sempat mengalami kehidupan baru. Yang bener-bener kayak aku kan sempat menikah dulu kan sebelumnya. Pas putus sama dia? Iya. Jadi buat kalian ya yang bilang katanya jodoh itu gak kemana emang bener loh. Jalannya tuh kan kayak aku gitu ya dipisahin dulu sama tegar. Sekitar berapa bulan ya. Tapi kan kalau jodoh balik lagi. Kenapa kamu memutuskan pada saat itu untuk menikah? Dengan yang lain maksudnya. Bukan dengan yang lain. Karena detuk sih gak? Tentu sih. Waktu itu kayak mikirnya ada orang yang mau bener kayak kan. Kan kita tuh bagai cewek kan udah umur segini kayaknya 22. Umur berapa? 22. Eh mau 23 sekarang. Kamu berpikir bahwa kamu udah 20-an gitu. Terus ada laki-laki yang memang bener kayak ngajak ta'aruf lah kalau di Islam ya kan. Nah itu datengin orang tua gitu kan. Kayak ngerasa oh yaudah gitu kan. Berarti dia udah punya kesiapan gitu kayak gitu-gitu. Dan akhirnya untuk menikah. Tapi mungkin memang bukan jodohnya. Akhirnya. Jadi apa yang kamu pelajari dari pernikahan kamu sebelumnya itu Sarah? Sebenarnya gini ya. Harus saling mengenal satu sama lain lebih dalam gitu. Jangan bukannya aku menyiahkan ta'aruf atau gimana ya. Kalau ta'aruf kan istilahnya pacaran setelah menikah gitu ya. Tapi memang ada proses perkenalan dulu kan gitu. Iya tapi nah makanya mending kenal dulu deh gitu ya. Betul-betul perkenalan dulu mau ta'aruf. Biar kita ya. Kamu udah kenal banget abang mam tegak. Wah udah berapa lama yaudah. Udah banget saya udah deket juga dong. Udah lama yaudah. Waduh kamu patah hati banget dong. Bukan cuma diputusin itu malah ditinggal nikah berarti teganku. Sampai-sampai akhirnya kan Tegar kan bikin lagu itu. Lagu mengharapkanmu waktu itu. Alhamdulillah ya. Cee lah. Terus Tegar bikin lagu baru lagi. Judulnya Kau Pintu Surga Aku. Lagunya sendiri loh. Jawaban dari surga. Aku lupa loh aku baru-baru baru bikin. Jawaban dari surga. Jawaban dari surga aku. Itu-itu sebagai ungkapan hati kamu. Iya kan. Oh coba dong kita denger dong. Coba dong denger dong kita. Gak lama nih kita gak denger suaranya. Waduh. Tegar. Tapi Tegar lagi gak enak pada nih. Tapi gak apa-apa deh Tegar. Tapi masih bisa nyanyikan. Bisa dong amat. Ini diciptakan setelah menikah. Atau pada saat. Ini Tegar ciptain. Sebelum. Sebelum menikah. Iya. Tegar persiapkan dulu. Jadi udah persiapkan langsung Tegar. Kayak lagunya lagu mengharapkan waktu itu juga kan Tegar. Gini lagunya. Rave-nya ya. Ku ingin kau menjadi teman hidupku selamanya. Sampai putih rambutmu tetap pindah. Engkaulah bidar dari dari surga. Untuk aku tertulis dalam kertas keabadian. Kausar langsung megangin masai. Pulang. Gabun. 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 Kausar. Kausar suruh nyanyi. Nyanyinya kausar jangan mau kalah. Aku mau tanya lagi sama Tegar. Iya ya. Tegar kamu kan nyanyi itu benar-benar kayaknya gak bisa kelain hati. Dia udah nikah sama orang kamu ditinggal nikah. Tapi justru akhirnya kamu yang tetap menikahi Sarah. Apa sih yang istimewa? Apa ya? Sarah dalam kehidupan kamu. Sarah dalam kehidupan Tegar yang istimewa itu dia orangnya gak neka-neka gitu. Tegar suka dia tuh sederhana orangnya ya menerima Tegar apa adanya gitu. Itu yang paling Tegar suka gitu sih. Itu aja. Jelas. Terus abis gitu sebenernya kamu tuh menikahi Sarah. Itu bener gak? Ada faktor takut nanti kalau kamu gak buru-buru dia menikah sama orang lain lagi sih. Oh itu sih enggak juga sih enggak buru-buru juga sih kalau kayak aduh aku takut kalau misalkan dia nanti nikah lagi. Enggak juga sih yang penting dia kayaknya udah pasti buat aku nih. Wah udah deh. Kamu kan umurnya muda ya 18? Kamu taunya kamu benar-benar siap gitu untuk menikah Tegar. Tahu dari mana? Banyak juga sih orang apa kayak temen-temen apalagi kayak di behind Tegar kayak manajer Tegar bilang kamu gak boleh gitu-gitu-gitu. Lebih baik kamu ya nikah aja dulu ya biar. Biar apa maksudnya? Apa itu maksudnya? Apa namanya? Apa ya? Dia bilang biar apa ya? Biar halal aja. Halal aja ya itu susah Tegar mau ngomong ya. Aduh. Biar aja sih omongan orang gitu. Iya omongan orang lah ini. Sampai-sampai banyak yang dibilangin lah netizen lah ya kan kamu ini ini ini. Banyak banget kamu. Jadi kamu banyak karena banyak banget netizen yang ngomongin kalian kedua. Banyak banget. Banyak banget. Banget. Tapi kan setelah kalian menikah sebenarnya omongan netizen itu gak akan pernah berhenti juga gitu. Bahkan kamu hamil aja masih diomongin kan? Semuanya diomongin. Nah ini bahkan kehamilan kamu dipertanyakan. Sampai kita mau jadi liat. Mau dimunanya. Padahal kan kalau dilihat dari sini mah biasa aja gitu ya. Ya saya juga pernah hamil ya. Ya biasa aja sih sebenarnya. Tapi gimana maksudnya? Kalau dulu mungkin kamu ngambil keputusan karena nanti daripada diomongin netizen. Nah tapi ternyata ya omongin netizen tetap ada gitu. Bagaimana kalian mengatasi supaya itu tidak mempengaruhi kehidupan kalian? Kalau aku sih selalu ngasih nasihatin ke Sarah gitu. Udah jangan diladenin untuk netizen-netizen yang suka ngehujat kamu gitu-gitu. Sampai dia nangis waktu itu kan aku selalu udah. Aku juga pernah digituin sampai-sampai aku dibilang. Ah kamu anak jalanan pengamin bisa apa? Ah pokoknya banyak banget yang digituin sampai-sampai kan. Sampai pelece yang seksual ya kan. Itu udah ah kemana ya kan. Masih aja dibahas. Aduh aku kasih nasihat buat dia. Udah jangan terlalu diseriusin banget komenannya. Jangan selalu dibaca kayak bikin baper gitu. Tapi alhamdulillah sih dia. Kalau gak sebaper gak usah dibaca Sarah. Kita liat yang bahagia-bahagia aja. Baperan terus dia. Kalau liat komenan-komenan yang. Ini apa sih ya? Gitu gak ya? Gitu juga yang omongin. Coba kita liat nanti yang bahagia. Gimana waktu itu Sarah kasih surprise bahwa dia sudah hamil. Wah dia setelah yang berikutnya jangan kemana. Tetap di Rupi. Gitu juga. Hasil tes P.K. Coba buka. Gitu juga. Jadi kemana tuh aku ke bidan sendiri tuh ya itu. Wow. Serius ya? Iya. Gitu juga. Oh my God. Serius. Aku punya anak-anak guys. Aku punya anak. Aku paling nangis sih. Sedih. Aduh. Secret. Aku punya anak-anak. Aku punya anak-anak. Aku punya anak-anak. Siapa. Aku punya anak-anak. Terima kasih.